Pebersa, calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hari ini bertemu dengan tim delapan Partai Koalisi. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengungkapkan kekhawatirannya akan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam Politik Pilpres 2024. Pertemuan dikelar di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sebelum bertemu di Sekretariat Perubahan, sebelumnya perwakilan Anies dan perwakilan Partai Koalisi mengadakan pertemuan di Nasdem Tower, kantor DPP Partai Nasdem. Pertemuan kali ini menyoroti sikap Presiden Jokowi yang mengaku turut cawe-cawe dalam Politik Pilpres kali ini. Berdasarkan penyataan dari Istana, pernyataan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara bermaksud untuk memastikan pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih. Pernyataan Presiden mengenai cawe-cawe politik Pilpres 2024 mengundang reaksi. Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun mengungkapkan kekhawatirannya terkait sikap Presiden tersebut. Selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Andromeda Arizal dari Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan. Andro, jadi apa rangkuman kekhawatiran yang diungkapkan oleh Koalisi Perubahan terhadap sikap cawe-cawe Presiden Jokowi? Ya, Zylvia dan juga pemirsa di rumah, tadi baru saja calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan tangkapannya terkait dengan cawe-cawe atau keikutsertaan Presiden Jokowi Dodo dalam pemilu di tahun 2024. Khawatiran ini dirinya mendapatkan terima masukan dari sejumlah pihak, baik itu dari tim 8 ataupun juga partai-partai politik lainnya. Kami tadi merangkum ada beberapa kekhawatiran yang disampaikan oleh Anies Baswedan terutama berkaitan dengan cawe-cawe ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penjegalan, kemudian juga kriminalisasi, dan juga tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Bahkan tadi Anies menyampaikan bahwa caleg dan partai CAPES ini akan mendapatkan pelakuan tidak adil ataupun tidak fair. Namun tadi Anies juga menyampaikan bahwa potensi adanya kecurangan dalam pemilu di tahun 2024 ini hanya berjalan netral dan tanpa ada kecurangan. Ini hanya kekhawatiran semata dari Anies Baswedan dan juga dari tim 8. Tadi kalau kami melihat, Anies pun juga mengharapkan bahwa penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan netral dan juga aman. Kemudian juga setiap baik dari calon presiden ataupun juga calon legislatif ini mendapatkan hak-hak yang sama terutama berkaitan dengan pemilu di tahun 2024. Dan berikut ini pernyataan dari Anies Baswedan terkait dengan cewek-cewek Presiden Jokowi Dodo. Ada yang menggabungkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan pernyataan bahwa tidak netral dan cewek-cewek-cewek. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Zilvia Andro, jadi apa langkah lanjutan yang akan diambil koalisi perubahan terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi ini? Ya, setelah tadi disampaikan bahwa ada beberapa kekhawatiran dari Anies Baswedan, selanjutnya tim 8 dan juga Anies akan fokus terutama terhadap agenda-agenda besar yang memang sejatinya ini sudah dipersiapkan sebelum jauh-jauh hari. Agenda yang utamanya adalah berkaitan dengan keadilan sosial, kemudian juga kesetaraan, mendapatkan pelakuan yang sama terkait dengan lapangan pekerjaan, dan juga agenda-agenda besar yang memang sudah dipersiapkan. Tadi Anies pun juga menyampaikan baik, memberikan pesan terutama baik kepada tim 8 dan juga koalisi persatuan untuk perubahan yang di dalamnya, ada partai Nasdem, kemudian juga PKS dan Demokrat ini untuk terus bekerja, terutama menjelang dalam pemilu 2024. Demikian Zilvia yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Andromeda Arizal, terima kasih atas laporan Anda.